Halo Jon semua, kali ini kita ketemu lagi dan mau unboxing paket baru datang hari ini nih, ini baru banget, masih anget kita mau unboxing, yaitu paket alat poles bodi motor, jadi isinya ini ada beberapa pumps atau busa yang digunakan untuk poles bodi motor dan juga bisa untuk poles bodi mobil, kira-kira isinya kayak gimana, kita langsung buka aja Jon. Ini dia gunting ajaib yang setiap saat nemenin kita Jon untuk bongkar atau unboxing paket-paket dari Marketplace, kali ini kita mau unboxing paket baru. Oh iya, video ini dibuat semata-mata untuk membantu teman-teman semua, kalau misalkan ingin beli sesuatu apalagi yang berkaitan dengan aksesoris motor atau sepeda motor, kudusnya NMAX, kalian bisa lihat video-video dari Jon Men dulu. Dan inilah dia Jon, isi paket dari alat poles bodi motor dan juga bisa untuk poles bodi mobil sih, kita hitung pumpsnya ada berapa nih isi paketnya, kita lihat-lihat dulu, kita hitung lagi, gimana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enamnya itu yang kuning, tujuhnya itu mata boran, ini dia mata boran yang kecil. Langsung aja kita buka. Dan untuk ukurannya sendiri Jon, ini sekitar tujuh inci sih Jon. Ini busa salah satu ponsnya, bentuknya ada teksturnya ya, dan ini buat perekatnya Jon, yang putih itu buat perekat. Oke, satu. Yang kedua ini sama juga Jon, teksturnya juga sama, sama purchase lah ini. Yang putihnya itu buat perekat, tapi bukan perekat kayak gini ya, nanti tempelin ke yang kuning gitu. Oke, ini dua ya Jon. Kita lanjut, pons berikutnya yang full bulat kayak gini Jon, tuh. Jadi ini teksturnya agak lembut sih, bukan agak lembut, emang lembut sih. Aduh jatuh lagi. Bentar Jon, bentar, ambil dulu. Nah, ini ada dua Jon, berarti tadi ada dua juga, tambahin ini dua, jadi empat. Total empat. Dan ini, yang putih dan kuning ini, yang putih ini kayak wall gitu Jon, kayak kain lah, kain. Dan ini sudah direkatkan ke perekat yang kuning itu namanya apa ya Jon, gue gak tau pokoknya. Nah, ini dia, kita coba buka Jon. Ini gokil Jon, agak keras Jon, jadi sabar Jon bukanya. Daripada kita paksain, terus robek, ya gak jadi. Kita pake Jon, buang-buang duit. Nah, ini sudah kebuka Jon. Jadi, yang ini nih, yang kuning ini, ini ada tekstur kasarnya, buat merekatkan font-font tadi tuh yang putih. Nah, ini kita merekatkan kayak gini Jon. Kenceng, kenceng juga nih Jon. Kenceng juga, asli ini kenceng. Kemudian ini Jon, ini mata bornya tadi, yang ketujuh dalam paketan tadi. Jadi, ini kita puter di sini, kita pake di sini. Lalu, nanti ujung yang panjang itu, kita masukkan ke bor, mesin bor. Kita praktekin ya, kebetulan kita udah punya alat bornya. Nah, ini dia Jon, alat bor kita. Ini rekomendasi banget ya Jon, kalau kalian punya alat bor kayak gini, yang otomatiknya ini, gak usah sambungin kabel. Jadi, ini fungsinya untuk bisa jadi baut, bisa jadi apa aja Jon. Yang penting selama mata bornya masuk ke pangaitnya, yang depan ini nih, yang diputar-putar ini. Itu bisa dipake Jon. Nih, kita coba colok ya Jon ya. Kita masukkan ya Jon. Ini harus agak pedih juga sih, kurangnya. Nah, kayak gini Jon. Pasti ngepas dia, tinggal kita kencengin aja. Tunggu, tinggal kencengin aja. Belum kenceng nih Jon. Kencengin dulu Jon, bentar. Nah, paling gak kayak ginilah. Kalau misalkan udah pasang kayak gini, kita tinggal pencet tombol aja, jadi muter sendiri Jon. Bisa buat langsung poles nih Jon. Nih. Oke, mantap Jon. Jadi, udah langsung bisa digunakan ya. Teman-teman tadi udah liat di awal kita unboxing untuk poles boni motor. Dan juga, bisa juga buat poles boni mobil. Sebanyak 7 piece. Ini yang pertama, ini pons pertama. Sama, 2. Isinya 2. Lalu, yang kedua juga isinya sama. Bulet, tanpa tekstur. 2 juga, 4 totalnya. Dan juga ada ini, yang bentuk wall. Kayak kain gitu sih, buat pembersih. Ini buat mata bornya. Buat, apa, lengketannya lah ibaratnya ya, lengketannya. Terus juga ada mata bornya, berarti total ada 7. Nah, kayak gini nih teman-teman bisa liat ya. 7 piece, berarti benernya sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan pada toko. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua untuk membeli alat poles boni motor ini. Dadah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa dibuat.